Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Ritalit, mahasiswa akunnya disini konten lain guna mors terbaru ya, yaitu tips bagaimana cara menyelesaikan return everyone zaku, let's defeat zaku together with everyone dan mendapatkan high score sebesar-besarnya gitu oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita roll dulu intronya oke, mantap Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman, jadi di dalam event ini kita ditantang untuk melawan banyak sekali zakutu yang akan didatangkan ya, beserta kadang-kadang kita bisa kedatangan boss gitu oke, jadi intinya kita harus mengalahkan sebanyak-banyaknya musuh yang ada oke, dalam waktu sekitar 1 menit Nah, kalau misalkan kita udah kill sebanyak-banyak ya, kita bisa meridim banyak sekali hadiah-hadiah yang tercantum di ordersnya gitu oke, nah jadi triknya, aku sih mengandalkan 2 unit kekinian ya, jadi ada si crossbound ganam x0 ya, crossbound ganam x0 ini, aku pake super move-nya, karena super move-nya global attack, beam attribute, ada chain attack ya Jadi, ketika dia menyerang, chain-nya bisa bertambah, ketika chain-nya bertambah, damage dari dia bisa bertambah juga ya, karena ada bonus boost rate 1% untuk setiap 1 chain Nah, mudah-mudahan dengan damage-nya yang jadi raksasa ya, setiap kali dia menyerang, musuh-musuhnya tuh langsung tewas, ketika musuhnya langsung tewas, intang-nya bisa segera keisi dan penuh, lalu bisa langsung super move lagi gitu, atau bisa super move-nya looping Oke, disini dia juga ada an ally with lowest physical attack ya, atau an ally with lowest beam attack, ada EN charge, nah disinilah dia akan mengisi EN-nya si Gundam Harute Final Battle Version gitu Oke, nah kalo misalkan EN-nya keisi, aku pake S-move-nya ya, nanti di dalam S-move-nya dia ada kebalikannya ya, dia jadi ada ally with highest beam attack, increase beam damage, dan ada EN charge, serta ada ally with highest physical attack, increase physical damage, dan ada EN charge juga gitu Jadi, si Harute sama si crossbound gun 6x0 nih, kalo misalkan kita membuat posisinya beam attack tertinggi, physical attack tertinggi crossbound gun 6x0, yang lebih kecil adalah si Harute Maka nanti setiap kali mereka super move tuh saling mengisi satu sama lain, dan ya mudah-mudahan super move-nya terjamin bisa looping gitu, oke Tapi sebelum itu ya, yang paling penting dari si Gundam Harute Final Battle adalah si skill GNC Sorbitnya ya, jadi disini dia ada an ally with highest physical attack, dia recover abnormal conditions, dan ada EN charge Ini tuh muncul di sequence pertama gitu, di gerakan pertamanya si Gundam Harute Final Battle Jadi nanti temen-temen perhatiin ya, di detik-detik awal, EN tanknya si crossbound gun 6x0 bisa tiba-tiba hampir penuh Nah ini efeknya dari dia nih gitu ya, dari si GNC Sorbitnya, skillnya si Gundam Harute Final Battle gitu, oke Udah 2 menitan kita bahas teori dan lain sebagainya, yuk kita saksikan bersama-sama oke Nah ini nih, kalau temen-temen perhatiin ya, perhatikan, perhatikan Crossbound gun 6x0 ini bakal langsung keisi, ENnya Tuh kan, langsung hampir penuh ya gitu, jadi pas hampir penuh, si crossbound-nya bisa langsung super move Oh malah 0.57 ya, langsung hampir penuh, jadi 0.56 udah mulai super move gitu Oke, jadi disini dia nanti bisa looping super move dan S-move-nya ya, sesama unit Dan ya, ini akan berlangsung dengan sangat cepat, ini kita fast forward aja Jumlah killnya sih harusnya bisa di atas 230-an gitu, karena kan ada salah satu redeemnya Killnya harus 230-an nih, dalam satu game gitu, oke Nah dengan adanya kombinasi 2 unit ini harusnya bisa langsung keisi 230 Ya mungkin kurang dari, atau di atas 0.0.20 detik lah Ini 0.03.938 aja udah 170-an ya Mantap dong caranya Ada beberapa cara yang teman-teman bisa kerjakannya, supaya mengatur siapa nih si physical attack tertinggi, beam attack tertinggi, physical attack terendah, beam attack terendah Yaitu si Crossbone 6X0-nya ditambahin aja, beam attack-nya gitu ya teman-teman Didatangkan ke dalam pertarungan ini gitu Oke, jadi ini, uh, 0.015 370-an ya, mantap dong Iya dong Oke Ini chain-nya 999-an artinya bonus dari chain attack-nya 999% ya, ya pasti mati sih musuh-musuhnya gitu, oke Ini kita sisa berapa nih 6, 5, 4, 3, 2, 1 Oke Habis ini kita lihat total damage statistik untuk Bukan total damage Battle lock ya teman-teman Untuk cek si Gundam Harute nih Dia ada G&C Sorbit langsung recover abnormal conditions Sekaligus Iain charge ke si Crossbone 6X0 ya, oke Nah disini ya sudah jelas lah ya Crossbone 6X0 paling besar di total damage statistik Tapi karena aku bilang tadi, kita lihat battle lock-nya aja, oke Di battle lock ya teman-teman ya Gundam Harute Final Battle nih Dia start up, ada buff ke dirinya sendiri, oke Begitu di awal pertarungan dia aktifin G&C Sorbit Mungkin ada beberapa zakutu yang dia serang gitu ya Tapi disini dia memberikan ya teman-teman ya Dia memberikan ke si Crossbone 6X0 Kayak buff dan ya Kelihatan kan tadi Iain charge-nya menambah gitu ya Dan ketika si super move-nya Harute juga aktif nih disini Dia kasih tambahan lagi ya Increase beam damage sama increase physical damage ke Crossbone 6X0 gitu, oke Ya that's it Itu aja sih cara yang bisa aku ceritakan ke teman-teman di saat ini ya Jadi ya tahun 2022 masih ada event everyone gitu Ya kita pakai unit-unit terbaru lah Mungkin di luar sana teman-teman ada yang punya trik yang berbeda dibanding video ini Mau di share kepada para penonton lainnya Silahkan tulis di kolom komentar pakai unit apa aja Kira-kira satu permainan kalian pernah berhasil angka berapa sih gitu Kalau aku sih sekitar 400-600an cukup lah Kalau terlalu banyak kan takutnya permainannya berlangsung terlalu lama Nanti gadgetnya bisa panas gitu, oke Ya sampai jumpa di konten selanjutnya Ya seperti biasa sebelum aku matiin rekamannya Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir Semoga setelah menonton tayangan ini hari kalian menyenangkan Dan aku akan roll out rujanya sekarang, oke Mantap! Intro Mol forests Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.